selamat menikmati kita ter-input dan kita ingin mencari dengan kondisi tertentu misalnya berdasarkan mungkin kotanya ataupun nama salesnya atau nama areanya ini kan kalau dicari 141 akan menyulitkan ya kita bisa gunakan filter tinggal kita klik data lalu klik auto-filter nah secara otomatis labor office menentukan bagian mana yang seperti layak untuk dijadikan ada filternya ada drop-down untuk filternya kita bisa pilih nih misalnya berdasarkan secara defaultnya kan all jadi semuanya itu ada kita bisa hapus kita pilih nih bagian yang ingin kita tampilkan misalnya DKI lalu kita klik ok nah jadi semua yang berprofesi di DKI Jakarta akan muncul tanpa mengubah urutannya jadi misalnya ada kode tertentu ini tidak akan berubah jadi hanya di filter berdasarkan apa yang ingin kita cari kita coba di tempat lainnya oke dulu kemudian misalnya salesnya kita mau cari 2 bisa seperti itu urutannya tetap ya berdasarkan alfabet jadi D dulu baru J kembalikan lagi kemudian ada cara lain untuk memudahkan kita dalam mencari sebuah data misalnya kita geser nih kan nah kita bingung nih ini maksudnya apa ya di D ini E ini apa F ini apa dan seterusnya gitu sampai di ujung jadi kita harus kadang harus bolak-balik ke atas ke bawah oh ini maksudnya ini gitu ini kita bisa persimple dengan menggunakan fitur freeze jadi kita seleksi misalnya row di sini kita seleksi kemudian kita ke view lalu ke freeze nah otomatis bagian yang ada di atas yang kita seleksi tadi akan seperti fix gitu ya tidak akan tergeser ketika kita Scroll kita coba nah jadi ketika kita mencari sebuah data kita bisa dengan mudah membacanya Oh ini maksudnya membuat telepon ini maksudnya alamat tidak perlu ke atas ke bawah seperti itu kita bisa kembalikan seperti normal dengan klik icon disini atau disini lagi ini juga berlaku untuk kiri ke kanan ya misalnya kita klik kolom D lalu kita view kita freeze nah ketika kita scroll misalnya ke kanan kita akan tahu nih Oh nama ini nomor teleponnya ini seperti itu jadi bisa atas bawah atau kiri kanan kemudian kita juga bisa menggunakan keduanya jadi atas bawah kiri kanan kiri kanan kita pilih salah satu sel dan berarti yang atas ini akan menjadi freeze yang kiri ini juga akan menjadi freeze lalu kita klik view nah seperti itu jadi geser yang bagian sini tetap seperti itu ya kita kembalikan lagi kemudian kita juga bisa split ya daripada kita misalnya membuka satu persatu file yang sama untuk membandingkan suatu data misalnya ada di nomor satu dan nomor 100 misalnya itu kan repot harus Scroll atas kebawah kita bisa membagi dua tanpa membuka file baru untuk kita pilih baris nomor 10 lalu kita ke view lagi kita pilih split window nah jadi ketika ini scroll akan berubah gue juga yang ini jadi kita ingin membandingkan satu data dengan data lainnya misalnya kita bisa Scroll begini kita kembalikan kita coba secara kolom nah bisa juga seperti ini kemudian sama juga seperti freeze kita bisa gunakan keduanya jadi kanan kiri atas bawah contoh kita ke sini kita klik lalu kita ke view dan split window nah jadi ada empat seperti ini ini agak membingungkan hanya saja dalam kondisi tertentu ini bisa berguna misalnya dalam mencari suatu data dan membutuhkan perbandingan yang lebih banyak lagi antar data seperti itu oke sekian video kali ini kita akan bertemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati